Intro Aparat unit reskrim Polsek Nongsa, Polres Tabalerang, berhasil meringkus seorang residivis yang kembali beraksi mencuri kotak amal masjid. Pelaku Muhammad Kamil diketahui kerap beraksi di beberapa masjid kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 4 buah kotak amal, 1 buah flash disk, rantai besi, dan 2 buah kunci kotak amal. Melalui konferensi pers, Kapolsek Nongsa, AKP Muhammad Dwi Ramadanto mengatakan, penangkapan dilakukan saat tersangka terakhir beraksi di Masjid Baru Saram Kabil yang terekam kamera CCTV. 21 kasus pencurian pemberatan di mana Ayah Musa Kota ini adalah spesialis pencurian kotak imfam karena sudah berkali-kali melakukan pencurian kotak imfam di berbagai lokasi. Dia juga adalah residivis yang menurut pengawat berapa kali? Sudah 6 kali melakukan pencurian kotak amal. Total ada 6 ya, teman kotak ya. Masjidnya hanya Masjid Darussalam saja, tapi sudah 6 kali ya. Muhammad Kamil, yang juga merupakan residivis dengan kasus yang sama, mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali di kawasan Kelurahan Kabil, Nongsa. Orang kita niatnya jubung berapun. Saya minta orang tua, karena orang tua saya perempuan sendiri. Kenapa enggak kerja? Yang orang tua kandung, laki-laki meninggal di Bualu. Apa? Yang orang tua, apapun alasannya, harusnya kau membutuhkan sesuatu, kau cari. Kan masih banyak keluarga, saudara-saudara bisa bantu. Bukan dengan cara seperti itu ya. Ini negara-negara hukum, apapun alasannya, secara hukum, dimana hukum kau tetap tahu. Ya, nanti biar pengadilan yang menentukan itu benar atau tidak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.